Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Manmatika. Bagi kalian yang pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai tips untuk mempersiapkan Olimpia Desensi Nasional dari pengalamanku mengikuti Olimpia Dini sebanyak 4 kali. Di video kali ini, kita akan membahas 3 hal utama yang bisa menjadi alasan kalian gagal untuk menjadi juara. Oke teman-teman, sebagai orang yang pernah mengikuti OSN, bahkan sebanyak 4 kali, aku paham banget kesulitan yang kalian hadapi dalam mempersiapkan Olimpia Dini. Tentunya nggak mudah untuk kalian menjadi juara Olimpia Dini. Banyak sekali rintangan dan hambatan yang akan kalian hadapi. Dan dalam menghadapi kesulitan ini, ada beberapa hal yang tanpa kalian sadari bisa menjadi penghalang utama kalian untuk menjadi seorang juara. Yang pertama adalah komplet. Banyak dari teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpia Dini sering sekali terlalu banyak mengeluh. Hal-hal yang sering dikeluhkan antara lain karena materi Olimpia Dini terlalu sulit atau mungkin kesulitan membagi waktu antara pelajaran sekolah dan juga kegiatan lain. Di sini, mengeluh sebenarnya hal yang wajar. Namun, perlu kalian ketahui semua peserta Olimpia Dini juga mengalami kesulitan tersebut dan banyak juga dari mereka yang berhasil mengatasi hal tersebut dan keluar sebagai seorang juara. Juga tidak sedikit di antara kalian yang mengeluh karena berasal dari kota yang kecil. Pasti banyak dari kalian yang menjawab yang enak kakak berasal dari kota besar sedangkan aku berasal dari kota kecil. Dan juga sekolahku tidak mendukung aku mengikuti Olimpiade berbeda dari sekolah yang dari tahun ke tahun sudah menjuarai Olimpiade. Sehingga kalian berpikir kalian pasti kalah dan tidak mungkin mengalahkan peserta Olimpiade dari sekolah tersebut. Padahal perlu kalian ketahui banyak juga loh juara OSN yang berasal dari kota-kota kecil yang sekolahnya tidak memiliki tradisi untuk mengikuti Olimpiade. Namun karena mereka terus berjuang dan berusaha mereka akhirnya bisa keluar menjadi seorang juara. Jadi, saran dari dokter matematika sebaiknya kalian berhenti komplain atau mengeluh dan mulai berpikiran positif. Karena ketika kalian berpikiran negatif kalian sudah mulai mencetak kegagalan. Apa yang kalian pikirkan itulah yang akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, kamu harus mulai mencari solusi dari kesulitan yang kalian hadapi. Dengan berpikiran positif besar kemungkinan apa yang kalian inginkan akan menjadi kenyataan. Ketika kalian sering mengeluh maka keujungnya kalian akan menjadi banyak overthinking. Perlu teman-teman tahu banyak orang yang menyesal bukan karena telah mencoba sesuatu namun mereka justru menyesal karena tidak pernah mencoba hal yang mereka inginkan. Ada juga sebagian dari teman-teman yang bahkan sebelum mulai belajar berpikiran dirinya tidak mungkin lolos dan bingung akhirnya perlu belajar atau tidak. Dan ujung-ujungnya jelas tidak belajar sama sekali. Dan ketika pengumuhannya keluar justru malah menyesal kenapa dirinya tidak memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan pompa tersebut. Ada juga dari kalian yang kebanyakan berpikir kira-kira butuh berapa jam ya untuk belajar tiap harinya. Daripada kalian overthinking mending waktu yang kalian sia-siakan itu kalian gunakan untuk mempersiapkan uang piada kalian sebaik-baiknya. Menurut dokter matematika solusinya adalah kalian berhenti berpikiran rumit dan berpikir lebih simple dengan langsung melakukannya. Nah, entah nantinya kalian bisa berhasil atau tidak itu bukanlah hal utama karena menurutku ada hal positif yang pasti kalian bisa ambil dalam mempersiapkan onipada tersebut. Nah, sebelum menjuarai OSN sebanyak empat kali aku sendiri juga pernah mengalami kegagalan teman-teman dan kenyataannya penyesalanku itu bukan karena aku pernah mencobanya namun mengapa aku tidak memberikan yang lebih baik lagi dalam mempersiapkan onipada tersebut. Jadi, kalian harus berhenti overthinking dan mulai aja lakukan sekarang. Yang ketiga adalah procrastinating atau menunda-nunda. buah dari kalian yang suka komplain dan juga overthinking adalah kalian menjadi suka menunda-nunda. Menunda-nunda adalah permasalahan yang sering aku temui di kalangan para pelajar dan bisa menjadi penghalang kalian untuk menjadi seorang jualan. Nah, kebanyakan penyebab utama dari kalian yang suka menunda-nunda adalah kalian takut gagal, terlalu perfeksionis, dan juga kekurangan motivasi. Nah, maksudnya gimana nih, Kak? Jadi, untuk yang pertama, kalian takut gagal. Sebagai contoh, ketika kalian mempelajari materi A, karena kalian takut untuk gagal, maka kalian tunda sampai mendekati hari H. Dan ujungnya di hari H, kalian tidak mampu untuk mempelajarinya secara maksimal. Dan ujung-ujungnya kalian akan menjadi gagal. Nah, alasan kedua adalah kalian terlalu perfeksionis. Kok bisa ya perfeksionis justru jadi menunda-nunda? Sebagai contoh, ketika mempelajari satu materi, kalian menuntut diri kalian untuk mempelajarinya secara perfect atau secara mendalam. Padahal, masih banyak materi lain yang harus kalian kuasai. Dan kalian justru memilih untuk berfokus pada satu materi saja. Ujung-ujungnya, pada saat olimpiade, kalian hanya bisa mengerjakan soal-soal tertentu, atau ketika soal tersebut tidak keluar, justru kalian tidak bisa mengerjakan sama sekali. Dan alasan terakhir yang justru sering aku temui bagi teman-teman adalah kekurangan motivasi. Ketika kalian mengatapi materi yang sulit, kalian akan kehilangan motivasi dan justru menjadi gampang menyerah dan berhenti untuk belajar materi tersebut. Nanti ketika mendekati hari OSN, justru kalian baru mulai termotivasi. Padahal itu akan sangat terlambat, teman-teman. Nah, aku pernah baca pepatan nih, teman-teman. Waktu terbaik untuk menanam pokon adalah 10 tahun lalu. Namun, waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jadi, stop menunda-nunda dan mulai melakukan segala sesuatunya sekarang. Nah, untuk mempelajari materi baru dengan fasilitas internet seperti sekarang, segala sesuatu bisa kalian pelajari hanya dengan genggaman tangan. Hanya saja, mau atau tidak, itu semua tergantung dari diri kalian masing-masing. Yang pertama, kalian harus memiliki motivasi yang kuat. Kedua, jangan terlalu banyak mengeluh. Yang ketiga, jangan kebanyakan overthinking. Dan keempat, jangan pernah sekalipun menunda apa yang kalian mau lakukan. Oke, sampai sini dulu video kali ini. See you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton